Memiliki masa lalu yang begitu sulit dan pernah mengalami, tidak adanya orang tua yang mensupport saya ketika saya membutuhkan, membuat saya bisa merasakan penderitaan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, tidak punya uang untuk sekolah, dan bahkan kekurangan kasih sayang. Saya lahir di keluarga broken home. Aku umur 8 tahun, papa saya bangkrut dan orang tua saya berpisah ketika saya umur 10 tahun. Sejak saat itu hidup saya kacau balau, kekurangan kasih sayang. Saat itu membuat saya berusaha mencari kasih sayang kemana-mana. Saya berganti pacar dari satu pria ke pria yang lain, dan berusaha mendapatkan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Lalu umur 16 tahun, saya dikirim ke sekali. Ketika umur 18 tahun, saya kehilangan support dari mama saya, dan bahkan kami tidak pernah kontak lagi selama 4 tahun. Selama itu, saya harus berjuang untuk bisa membiayai sekolah saya dan kehidupan saya. Saya bekerja di beberapa tempat, dan berupaya supaya punya uang untuk bisa hidup, dan juga membiayai kuliah saya. Kehidupan begitu cukup sulit, dan saya tidak tahu orang tua saya di mana. Dan saya sendiri tidak pernah lagi berhubungan sama papa saya, dan papa saya sudah menikah lagi dan punya kehidupan sendiri dengan keluarganya. Hidup saya hilang, tidak tentu arah. Saya menemukan hidup saya kembali ketika suatu hari teman saya membawa saya ke gereja. Dan saya mendengar seperti suara berkata kepada saya, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Ada rasa kecewa dan pertanyaan yang saya tanya waktu itu. Kenapa Tuhan mengizinkan saya melewati semua itu? Di mana Tuhan ketika saya sangat membutuhkan kasih sayang, dan kenapa saya diizinkan melewati semua yang saya harus lewati. Sebuah penyesalan hidup, tapi menjadi pengalaman berharga hari ini. Ketika saya mempunyai kesempatan untuk menolong anak-anak korban kekerasan, khususnya mereka yang diperkosa, yang mendapat pelecehan seksual dari orang tua maupun kerabat mereka, hari ini saya menjadi sangat peduli dan berusaha berjuang untuk bisa menolong hidup mereka. Kita seringkali berharap dunia mengerti apa itu kasih. Tapi mustahil untuk bisa menerjemahkan itu, kalau kita sebagai orang percaya tidak hidupi itu. Berbagi hidup dengan orang lain akan menjadi satu pesan yang aku mau sampaikan bahwa ketika kamu punya peluang untuk mengasihi orang lain dan membuat hidupmu berarti buat orang lain, kamu pasti akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada berusaha mencari kebahagiaan itu untuk diri sendiri dari orang lain. Saya Henni Christianus, ini aku dan sebuah cerita. Terima kasih telah menonton!